Intro Baiklah, dalam video kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana menghitung amortisasi diskon obligasi Menggunakan bunga efektif Oke, kita langsung saja ke contoh soal Disini sudah ada contoh soal Pada tanggal 1 Januari 2015 Dijual obligasi berjangka 5 tahun Dengan nilai nominal 30 juta Tingkat bunga obligasi adalah 8% Dan tingkat bunga pasar saat itu adalah 10% Obligasi tersebut dijual dengan harga 27.683.480 rupiah Bunga itu dibayar semestaran Tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli Hitunglah amortisasi premi atau diskon Obligasi tersebut dengan menggunakan Metode bunga efektif Nah, disini kita akan melihat dulu Nilai nominalnya itu 30 juta Dan harga jualnya itu Di bawah nilai nominal Kalau harga jualnya di bawah nilai nominal Berarti itu diskon Atau diskonto Tetapi kalau nilai jualnya itu Di atas nilai nominal Maka itu artinya premi Oke, kita langsung saja ke tabelnya Disini ada 5 kolom Kolom 1 itu tanggal Kolom 2 itu beban bunga Kolom 3 itu cash yang dibayar Kolom keempat itu amortisasi diskon Dan kolom kelima itu nilai tercatat obligasi Nah, untuk kolom 2 beban bunga Itu saya sudah menuliskan rumusnya Disini 10% dikali 6 per 12 Dikali nilai tercatat Nah, 10% itu kita ambil dari sini Tingkat bunga pasar saat itu 10% Nah, kemudian 6 per 12 ini Karena bunganya kita bayar per semester Jadi, tiap 6 bulan kita akan membayarkan bunganya Jadi, 6 per 12 Dikali nilai tercatat Nilai tercatatnya itu ini tadi Harga jualnya tadi 27.683.480 rupiah Nah, ini 1 Januari 2015 Pada saat penjualan obligasi tadi Nah, untuk kolom keempat Yaitu amortisasi diskonnya Yaitu dari hasil kolom kedua ini Dikurangi kolom ketiga Yaitu amortisasi diskonnya Oke, kita langsung saja Pada saat pembayaran bunga yang pertama Itu pada tanggal 1 Juli Penerbitannya 1 Januari Pembayaran bunganya itu semestaran Arti 6 bulan setelah itu 1 Juli 2015 Oke Beban bunganya itu Rumusnya ini tadi 10% dikali 6 per 12 Dikali nilai tercatat Arti 10% dikali 6 per 12 Dikali yang ini 27 juta ini Dapatlah hasilnya Beban bunga Kalau untuk yang cash yang dibayar Itu Rumusnya 8% Dikali 6 per 12 Dikali 30 juta Yang 30 juta ini nilai nominal Dari obligasi tadi Hasilnya 1.200.000 Nah, untuk kolom keempat Amortisasi diskon ini Kolom kedua ini Dikurangi kolom ketiga Yang ini Ini Kolom kedua Dikurangi kolom ketiga Dapatlah hasilnya 184.174 rupiah Nah, untuk mencari nilai tercatat Obligasi 1 Juli 2015 Itu Nilai tercatat 1 Januari Kita kurangkan dengan Amortisasi diskon 1 Juli 2015 Maka dapatlah nilai tercatat Obligasi Untuk tanggal 1 Juli 2015 Nah, disini saya sudah menghitungnya Jadi Tinggal dilihat Nah, jadi Pada saat ini Hasil akhir nilai tercatat Obligasinya itu 30 juta Ini karena ada Tidak dilakukan pembulatan Jadi terdapat selisih 1 rupiah Nah, jadi Itulah Cara menghitung Amortisasi diskon Obligasi Metode Bunga efektif Oke Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!